Saya tadi baca di internet, ada gorilla yang namanya Koko Nah, ini dia bisa berinteraksi dengan signal, language signal Dan IQ-nya sekitar 80-90 Lalu saya penasaran, cek IQ orang di Indonesia Ternyata, rata-rata IQ orang Indonesia itu 78%-an cuman Jadi, hampir sama dengan si gorilla tersebut Nah, pesan dari sini, kalau Anda dengarkan Saya cuman punya pesan satu, tapi Anda harus dengar dulu Intinya gini, kalau sudah miskin, jangan sampai Anda tolol So listen to this Jadi gini, sebenarnya IQ itu terbentuk bukan hanya karena dia lahir tolol Kadang-kadang ada yang terbentuk dari masa dia kecil Makanya kan kalau psikologi itu ada ko-psikologi anak, klinis, terus remaja Dari anak itu terbentuk pembentukan IQ Kecuali yang lahir memang dengan kekurangan IQ ya Kekurangan IQ, kalau itu hitungannya sudah masuk defable Tapi kalau rata-ratanya kita 70-80, kayaknya bukan defable Itu pasti karena pola asuh, pola didik, pola orang tua Pasti seperti itu Nah, salah satu yang membuat IQ kita turun itu kortisol Salah satu yang membuat IQ kita naik Itu kortisol juga Jadi kortisol itu kan hormon stres Ketika seseorang anak kecil itu stres Ketika kortisolnya naik itu, maka otak anak tersebut tidak berkembang Ya karena keisi dengan hal-hal negatif yang ngebuat otak mereka membran-membran yang gak berkembang Ketika dia sudah masuk ke arah remaja dan sebagainya Kortisol ini malah berperan penting untuk meningkatkan IQ Karena problem solving Makanya banyak pengangguran tolol Karena tidak punya problem Makanya seperti waktu itu gue bilang sama lu Gue tuh gak bisa gak kerja Kalau gue gak kerja tuh gue sakit gitu Yang jadi masalah bahwa Kebiasanya itu yang mengalami stress Problems ketika dia kecil ini Percaya apa enggak Terjadinya kebanyakan di orang miskin Karena Semakin turun Anda punya status ekonomi Semakin besar stressor yang ada pada si anak Nah dari sana Gue berpikir Pernah baca bukunya Robert Kiyosaki ya Rich Dad Poor Dad ya Oh enggak Oke Jadi orang tua kaya dan orang tua miskin itu kan ngajarinnya beda Nah disini yang paling penting kita tahu karena Banyak orang yang lahir dari keluarga miskin Ending-endingnya bisa jadi miskin juga Karena pola pikir dari orang tuanya Yang kaya pasti punya asuransi karena orang tuanya kaya But it's not always true Karena banyak orang yang berhasil Awalnya juga semuanya miskin dulu Iya betul Lalu bisa berhasil Jadi kalau Anda sekarang miskin Selama gak tolol Anda masih bisa kaya gitu Anda masih bisa sukses gitu ya Kecuali ya memang ada Termasuk Koko yang tadi Belajarlah untuk problem solving Keluarga yang susah itu Satu mengajarkan Anaknya bahwa Bekerja untuk uang Gak ada tuh orang tua yang ngajarin anaknya Kerja untuk nyari koneksi itu gak ada Makanya kerja tuh nyari duit Dan hard work Kalau lu mau kaya lu kerja keras Kalau kata-kata itu benar Maka semua kulit bangunan udah jadi kaya Karena mereka kerjanya lebih keras dibandingkan kita Kalau udah lebih pinter lagi Smart work Tapi yang bener adalah Try to solve problems Oops